Aksi kejar-kejaran mewarnai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di jalan Bekasi Timur. Dalam razia yang digelar petugas Satpol PP dan suku dinas sosial itu, anggota Satpol PP pun terjatuh saat berupaya menghentikan angkot. Petugas mengamankan sejumlah pengamalan jalanan, serta pengemis di sekitaran Lampu Merah di jalan Ingusti Ngurah Rai, Durensawit. Kemudian razia berlanjut ke Lampu Merah Cijantung, Pasar Reboh, Jakarta Timur. Sejumlah pemuda yang tengah asik berkumpul di tepi jalan pun diperiksa petugas. Hasilnya dua pemuda diamankan lantaran kedapatan membawa obat-obatan. Tapi bawa obat-obatan ya, kita amankan juga. Dari razia di 11 titik di wilayah Jakarta Timur, sedikitnya 11 PPKS dibawa ke Pati Dinas Sosial di Cipayung, Jawa Timur untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Rio Manik, AINUS melaporkan.